Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Tim penggerak PKK Kabupaten Banjar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sultan Adam Martapura Selamat menikmati 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 dan agamis Rizal Fuad Kominfo Banjar melaporkan Mitra Kominfo berita selanjutnya datang dari tim penggerak PKK Kabupaten Banjar gelar konsolidasi program Gita Kumanis dengan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Makhligai Sultan Adam Martapura, Jumat 26 Maret 2021 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajar Durkita Tias mengatakan program ini adalah program unggulan pihaknya dalam mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung dalam lingkup 10 program PKK Dengan slogan Gita Kumanis, Gita mengajar seluruh SKPD untuk berkolaborasi dengan TPPKK bekerja menuju Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar menggelar rapat konsolidasi program Gita Kumanis dengan SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar di Makhligai Sultan Adam Martapura Dalam pemaparannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajar Nurkita Tias Saidi Mansur mengatakan program ini adalah program unggulan pihaknya dalam mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung dalam lingkup 10 program pokok PKK Dengan slogan Gita Kumanis, ia mengajak seluruh SKPD untuk berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Banjar untuk bekerja sama menuju Kabupaten Banjar yang manis, maju, mandiri, dan agamis Nurkita Tias menambahkan, program Gita Kumanis berkolaborasi dengan berbagai sektor yang menyeluruh seperti program sumber daya lokal, kembangkan petani, pengembangan UMKM, posyandu, paut, sumber daya industri, pelatihan perkooperasian, dan lain sebagainya Pemaparan yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar tersebut disambut baik oleh para SKPD untuk bisa bersinergi dengan program-programnya Di antaranya, Gerakan Gemar Makan Ikan dari Dinas Perikanan di mana program ini bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan cerdas di mana gemar makan ikan harus ditanamkan pada anak sejak dini untuk merangsang pertumbuhan anak karena kandungan ikan omega 3 dan lainnya sangat baik untuk otak dan kecerdasan anak Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga turut mendukung dan siap membantu pengembangan SDM pelaku IKM dan UKM Salah satunya dengan melakukan pembinaan dan memaksimalkan rumah kemasan Dari Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar untuk mendukung Gita Kumanis akan mempersiapkan fasilitas internet dan wifi di gedung dekranasda serta membantu mempromosikan UMKM binaan PKK Kabupaten Banjar melalui kanal-kanal media yang dikelola oleh Kominfo Banjar Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur memberikan bantuan untuk korban bencana angin puting beliung di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Sabtu 12 Juni 2021 Dan ada 26 rumah yang terdampak akibat bencana angin puting beliung ini Terdiri dari 31 KK dan 71 jiwa Rinciannya ada 15 buah rumah rusak berat 5 buah rusak sedang Dan 6 buah rumah rusak ringan Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, peralatan prokeskopis 19, perlengkapan permanen anak, dan berupa uang tunai Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur melakukan peninjauan sekaligus memberikan bantuan untuk para korban bencana angin puting beliung di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, peralatan protokol kesehatan COVID-19, perlengkapan permanen anak, dan dari basnas berupa uang tunai Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur mengatakan, atas nama pemerintah daerah, turut berduka cita atas bencana angin puting beliung yang melanda dan meminta kepada para korban untuk tabah dan sabar Menurut Bupati, bantuan yang diberikan walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah namun setidaknya dapat mengurangi beban para korban yang terdampak bencana Tim dari Kecamatan maupun Kabupaten nanti akan kita koordinasikan, BPPD nanti mungkin bisa koordinasikan ini terkait juga protokol kesehatan, apa segala macamnya bukan hanya itu, ada beberapa masyarakat yang terkena, ada luka ringan, dan juga ada yang dilarikan ke rumah sakit Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Siti Nuriani mengatakan pihaknya akan mengupayakan pemberian bantuan dalam bentuk bahan bangunan rumah kerjasama dengan Kementerian Sosial tambahkan bantuan tangkap darurat, ada terpa, ada selimut, ada bahan-bahan makanan, dan juga bahan-bahan protokol kesehatan dan sanitizer, sabun, masker kalau kita kan produksi, cuman punya program untuk dilaku itu kan cuman rehat, jadi bukan mudah ke rumah ya, rehat atap, lantai, dinding, dinding rumah yang ada nah itu juga bisa digunakan, karena ini kan hancur iya, untuk total kami upayakan memintakan bantuan kepada Kementerian Sosial tapi dalam bentuk bahan bangunan jadi bahan bangunan untuk rumah bagian kami usahakan mudah-mudahan disetujui oleh Kementerian bisa langsung tindakan asal ada data PNBA dan ini Sementara Nur Ivansa, pembakar desa setempat menjelaskan sebanyak 26 rumah terdampak akibat bencana angin puting beliung di desa penggalaman 26 rumah rusak terdiri dari 31 kepala keluarga dan 71 jiwa 15 rusak berat 5 rusak sedang dan 6 rusak keringan penyerahan bantuan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Banjar Haji Syed Idrus Al-Habsi Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Banjar Haji Irwan Kumar Kepala Dina Sosial Kabupaten Banjar Haji Ahmadi Camat Martapura Barat Terabani Kaposek Martapura Barat Kepala Cabang Bangkal Sel Martapura Babinsa dan para relawan Uzi, Fah, Kominfo Banjar melaporkan Baik, Mitro Kominfo kita ke informasi selanjutnya inovasi gerakan bersama realisasi akses sanitasi gepraks milik Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang PUPR Kabupaten Banjar berhasil peraih penghargaan top 45 inovasi kelainan publik klaster Kabupaten pada kompetisi inovasi kelainan publik tahun 2021 penyerahan penghargaan bergensi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Buna Dharma ini disaksikan Menpan RB Cahyo Kumolo secara virtual Buat di Banjar Haji Sedi Mansur mengapresiasi atas capai yang dilakukan Dinas PUPR Banjar tersebut inovasi gerakan bersama realisasi akses sanitasi atau gebraks milik Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang Kabupaten Banjar berhasil meraih penghargaan top inovasi pelayanan publik klaster Kabupaten pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 Ajang bergensi tahunan ini diselenggarakan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Guna Dharma Pemberian penghargaan disaksikan oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo secara virtual Sementara hadir Bupati Banjar Haji Seyidi Mansur didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Ahmad Solhan dan Kepala Bapak Dalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tan Tri Narindra di Komen Center Manis Martaburan Bupati Banjar turut mengapresiasi atas capaian Dinas PUPR dan berharap agar inovasi gebraks dapat dikembangkan lebih jauh sehingga kebermanfaatannya akan semakin terasa dan semakin luas Sementara itu Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menjelaskan latar belakang dibuatnya inovasi gebraks yaitu keberadaan jamban apung di sekitaran banteran sungai yang membuat air sungai tercemar sehingga masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan air bersih Ditambahkan Hilman faktor tersebut melatar belakangnya dibuatnya inovasi penghabusan jamban apung Selain itu angka stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Banjar juga berkaitan erat dengan tingkat pencemaran sungai Oleh karena itu inovasi ini digulirkan dengan menggagas pembuatan kaku sehat sekaligus membongkar jamban-jamban apung di sekitaran bantaran sungai Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini dilangsungkan pemberian anugerah kepada pemerintah Kabupaten Banjar dari Kemenpan Herbi terkait dengan inovasi dan pemerintah Kabupaten Banjar masuk ke daftar top 45 artinya ada 45 inovasi yang terbaik di Indonesia yang diberikan penghargaan oleh Kemenpan Herbi nah kita yang mendapatkan penghargaan inovasi terkait dengan gebrak gerakan bersama realisasi akses sanitasi akses sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan SDG itu adalah harus 100% terpenuhi kondisi saat ini sanitasi kita karena sebagian besar daerah kita berada di bantaran sungai sempadan sungai karena masyarakat kita pemukimannya pemukiman tradisional yang berada di bantaran sungai akibat dinamika perkembangan masyarakat berdampak terhadap kesehatan nah kita dengan gerakan sanitasi yang bisa kita tingkatkan dengan kondisi yang terbatas berdampak terhadap penurunan angka starting di Kabupaten Banjar ini yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui KM4RB atas inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Banjar menghabati masalah sanitasi yang berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar yang berada pada kawasan bantaran sungai dengan pemukuman perumahan tradisional kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 ini merupakan KIPP yang ke-8 dimana seluruh tahapan penilaian dilaksanakan secara virtual tanpa ada tetap muka antara peserta dan tim penilai ada 3 kelompok inovasi yang dikompetisikan yaitu kelompok umum kelompok replikasi dan kelompok khusus tim liputan kominfo banjar melaporkan selamat menikmati selamat menikmati 3M 3M yaitu memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sama di air yang mengalir mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Lidia Nadival dan saya Dari Isati dan saya Pak Ustani mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selamat tahun baru 2022 semoga tahun yang akan datang lebih baik daripada sebelumnya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati